Intro Merayakan Natal bersama keluarga merupakan kesempatan istimewa Oleh karena itulah orang tua Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat Nelangsa Melewati Natal pertama kalinya tanpa almarhum Ya dilema serupa juga dialami oleh warga binaan yang berharap mendapat remisi Natal Supaya bisa segera berkumpul bersama keluarga Rayaan Natal pasangan suami istri Samuel Huta Barat dan Rosti Burus menjuntak Tidaklah seindah dahulu saat Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat masih bersama mereka Samuel sekeluarga merasa kehilangan Terlebih kini melewati Natal tanpa Yosua untuk pertama kalinya Semuanya terasa tidak lengkap Untuk itulah Samuel memanjatkan doa harapan Agar keadilan segera ditinggalkan Dan begitu juga kami memohon kepada keadilan Terutama kepada Pak Hakim Yang Mulia Akhiranya dalam menyidangkan perkara anak kami ini Disertai oleh kuasa Ruh Kudus Agar diberi Tuhan roh hikmat bijaksana Dan begitu juga Akhiranya Tuhan menempatkan almarhum anak kami Yosua Di sisinya yang terbaik Kerinduan merayakan Natal bersama keluarga terkasih adalah juga impian warga binaan dari lapas narkotika 2A Jakarta Kepala kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Kuldun menyebutkan sebanyak 699 dari 16 ribu lebih warga binaan rutan dan lapas sedekai Jakarta Mendapat pengurangan masa tahanan atau remisi khusus Natal Bahkan 9 orang mendapat remisi khusus 2 Sehingga bisa langsung bebas melenggang pulang ke rumah Salah seorang diantaranya Yalah narapidana kewarnaan negara asing asal Nigeria Sementara itu hal serupa juga dialami oleh warga binaan rumah tahanan kelas 2B Mau merek di Kabupaten Sika NTT Ketika perayaan Natal menjadi sukacita bagi ratusan warga binaan Ibadah misa Natal dirayakan dengan penuh kesederhanaan Menjadi pelipur lara selama menjalani masa hukuman Terutama bagi 75 warga binaan yang dapat remisi Natal Sika kembali memiliki harapan untuk bisa segera kembali berkumpul bersama keluarga Demikian laporan di Peliputan ANTV